hai assalamualaikum teman-teman semuanya apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan baik dalam keadaan sehat ya amin dan tentunya tetap semangat menjalankan aktivitasnya hari ini aku mau share lagi ya teman-teman share kegiatan pagi ini aku habis belanja mau aku bongkar sekalian mau aku masukin ke dalam container food biar nggak berantakan ya teman-teman belanjaan aku kali ini nggak banyak cuma buat beberapa hari aja ke depan ini aku beli perpumpuan ya bawang merah bawang putih aku beli bawang merah itu 5000 aja terus beli bawang putih itu sebonggol gitu dan aku itu belinya belum dikupas-kupas ya biasanya kan aku belinya yang udah dikupas karena ini aku belinya sedikit jadi nggak beli yang dikupas ya aku belinya itu di depan pasar nggak di dalam karena memang niatnya itu mau belanjanya tuh sedikitan aja dan kalau udah masuk pasar itu kalak banget teman-teman ini aku masukin satu wadah aja karena memang cuma sedikit ya biar nggak banyak tempat jadi aku satuin aja soalnya nggak sampai seminggu itu perpumpuan udah habis ini cabenya tuh aku beli kemarin ini mau aku jadiin satu aja aku beli tomat juga tapi cuman dua buah aja pokoknya belanjaannya tuh sedikit dulu gitu ya dan ini aku beli tempe tempe satu papan tuh segitu 5000 deh kalau nggak salah aku lupa temen-temen soalnya udah lama ini baru aku upload ya soalnya aku tuh kemarin lagi enggak enak badan banget setelah kemarin suami sakit sekarang jadi aku sama merah yang sakit dan mohon maaf ya kalau ini suara aku tuh agak gimana gitu serak-serak soalnya tenggorokan aku tuh sekarang lagi sakit banget Oke lanjut tempenya udah masukin ya ke wadah yang lebih besar karena tadi tuh kekecilan jadi aku pindahin dan ini lanjut aku beli tauge aku beli tauge itu segitu 3000 ya lumayan banyak juga menurut aku ini nggak aku cuci dulu ya temen-temen langsung aja aku masukin jadi ini tuh aku mau nyetok buat bikin pecel sayur ya karena suami tuh pengen banget pecel sayur kemarin itu suami request tapi katanya tuh nanti aja dimasaknya jadi aku mau nyetok dulu biar kalau pengen itu tinggal direbus aja ya aku juga udah beli bumbu pecel sayur ya temen-temen jadi kalau pengen itu udah ada bumbunya gitu ya ini aku beli kacang panjang itu 3000 lumayan ya segitu aku potong-potong dulu ya biar praktis gitu ya kalau mau dimasak itu nggak ribet ini nggak aku cuci dulu ya temen-temen aku nyucinya itu kalau mau dimasak aja ini kacangnya tuh aku potong-potong lagi tuh aja sekarang lanjut nggak lupa aku beli kangkung juga aku beli kangkung itu cuman dua ikat aja karena masih ada sisa kangkung yang kemarin ini aku beli buat nambahin aja ya karena nanti takutnya kurang karena kan kalau kangkung setelah dimasak gitu kan jadinya sedikit ya jadi kalau nanti kurang masih ada lagi gitu ini kangkungnya aku petik-petik gitu ya aku pilih-pilihin gitu mana yang bagus gitu ya sekalian juga lihat-lihat takutnya tuh ada hewan ada cacing gitu ya temen-temen jadi kalau di batangnya itu kan rawan ada cacingnya ya jadi aku tuh suka was-was gitu loh temen-temen jadi ini aku petik-petik aja memang agak ribet gitu ya temen-temen lama juga sekalian dilihatin juga takut ada hewan yang sembunyi ya untuk batangnya itu nggak begitu suka sih makanya ini aku lebih metikinnya tuh daun-daunnya aja terus ini aku beli sayur asem juga ya Mayra itu paling seneng banget sama sayur asem jadi aku beliin pokoknya bosen deh ya lagi-lagi kalau mau nyayur sayur asem tapi Mayra itu nggak pernah bosen karena emang tuh suka gitu ini aku potong-potongin ya untuk kacang panjang aku beli sayur asem udah komplit segitu tuh 5000 ya temen-temen lumayan banyak lah ya tapi itu jagungnya cuman sedikit aja tapi nggak papa ya sebenarnya sih aku kalau masak sayur asem lebih suka ke jagungnya ya temen-temen jadi kalau misal mau nambahin jagungnya kita penambahin sendiri ya tapi tadi aku tuh nggak beli jagung jadi yaudahlah segitu aja ini aku potong-potong ya sekalian juga aku potong labunya labunya tuh aku cuci dulu karena memang lengket banget jadi sekalian deh aku cuci aku potong-potong pokoknya ini tuh tinggal dicemplungkin aja ya tapi nanti aku cuci lagi karena ini nggak semuanya aku cuci ya cuman labunya aja ini aku beli daun bawang juga aku beli daun bawang itu cuma seribu aja temen-temen tapi lumayan ya dapatnya kayak beli 2000 tadinya tuh pengen beli 2000 karena aku tuh biasanya kan belinya 2000 ya nggak pernah seribu kiranya tuh nggak boleh temen-temen eh aku lihat ada orang yang belinya tuh cuma seribu jadi aku tuh ikutan belinya seribu eh ternyata dapatnya kayak 2000 lumayan ya untuk beberapa hari buat nambahin kalau bikin gorengan kalau buat dadar telur gitu ya ini aku potong-potong dulu ya temen-temen paling tiga hari juga udah abis ya segitu tuh aku beli kentang juga nih temen-temen aku belinya itu dua buah aja karena memang itu tuh ukurannya gede banget ya jadi satu aja dipotong-potong jadinya banyak ya takut nggak abis juga kalau kebanyakan jadi aku belinya tuh dua aja dari ini aku beli lele aku beli setengah kilo itu dapat lima biji ini aku lagi kasih garam dulu ya temen-temen udah aku cuci cuman tuh masih ada lendir lendirnya gitu loh masih ada licin-licinnya jadi ini aku kasih garam karena ini pengen aku iris-iris gitu tengahnya jadi aku tuh kalau nyuci ikan aku kasih garam gitu ya temen-temen ini aku cuci dulu ya mau aku iris-iris gitu di tengahnya biar nanti itu digorengnya nggak peletak-peletok ya apa sih bahasanya ya aku tuh nggak tahu bahasa sininya tuh namanya apa pokoknya kalau di bahasa jawa itu namanya peletak-peletok deh pokoknya ya ini udah dibersihin sama yang dagang ya temen-temen jadi aku tinggal dibersihin lagi tinggal diiris-iris lagi gitu ya di tengahnya oh iya aku tuh baru nge mau aku kasih jeruk nipis biar nggak amis banget ya tapi aku tuh nggak ada jeruk nipis jadi pakenya tuh jeruk lemon aja harusnya tadi ya aku kasih jeruk sebelum dicuci aku tuh baru nge kok baunya amis banget oh iya belum dikasih jeruk ternyata jadi tuh amis banget ini baru aku kasih jeruk gitu ya temen-temen lanjut aku mau bersihin kulkas dulu nah sambil menunggu aku mau bersihin kulkas dulu ya karena ini kulkasnya udah kotor udah ngeres gitu tapi aku bersihinnya cuman tipis-tipis aja nggak aku keluar keluarin semua ya temen-temen dan ini nggak aku matiin karena memang cuma sebentar aja ini aku ngelap pakai tisu aja temen-temen aku bersihin di rak-raknya aja btw jangan salvok ya sama isinya cuma kayak gitu aja nggak kayak kulkas temen-temen yang isinya tuh stok bulanan ya kalau aku tuh jarang banget nyetok-nyetok begitu ya temen-temen nyetok untuk jajanan bulanan pokoknya nggak pernah deh kayaknya jadi paling ini tuh kulkasnya isinya ya kayak gitu sayuran buahan sama air putih aja stok telur juga udah habis pokoknya ini tuh aku bikin videonya pas tanggal tua ya temen-temen jadi aku tuh sengaja food prep begini biar sampai gajian itu nggak belanja lagi gitu ini aku masuk masukin lagi ya isinya stok buahannya juga sisa segitu aja udah deh udah selesai udah aku masukin udah lumayanlah bersih ya dan Tara sekarang lele nya udah aku masak dan ini masakan siang aku ya temen-temen udah selesai menunya begini aja ini tuh siangnya ya temen-temen langsung aja udah dimasak padahal tuh kemarin aku rekam pas lagi masak tapi nggak tahu kenapa kok videonya hilang atau mungkin kehapus atau full memorinya jadi tuh nggak masuk atau aku lupa mencet jadi mohon maaf ya tau-tau udah matang aja kayak gini aja menunya udah nikmat banget ya temen-temen menu makan siang aku karena pagi sarapannya tuh beli ya jadi aku masaknya tuh agak siangan ini aku mau makan dulu selamat makan temen-temen kayak gini doang alhamdulillah nikmat banget ya kalau malas masak paling cuman goreng-gorengan aja kayak gini ya temen-temen asal ada sambalnya itu udah nikmat banget Iya nggak sih temen-temen dan ini abis tuh huran kita main ke rumah lelek aku ini aku baru main lagi ya karena emang sekarang tuh rumahnya agak jauhan jadi aku tuh jarang main kita habis makan bakso habis makan-makan gitu habis makan di rumah terus disini juga makan lagi pokoknya tuh kenyang banget terus ini sih bocil lucu banget deh makin gede makin gemesin pokoknya ini tuh dia lagi latihan marawis gitu temen-temen kepalanya jangan savok ya lanjut sorenya aku diajak makan lagi nih di tempat makan lesehan ini tuh deket rumah lelek aku ya tempatnya itu luas terus ini tuh lagi sepi jadi si bocil tuh lalu wasa gitu main-main apalagi disini tuh spotnya bagus ya buat foto-foto terus ada gambar-gambar ikan pokoknya ini cocok banget sih kalau ada anak-anak ya ini tuh merah Masya Allah nggak bisa diem banget itu lagi di kolong ini tuh lagi pada milih-milih makanan ya temen-temen lagi pada bingung mau makan apa harganya sih disini murah-murah makanannya juga enak-enak ya lengkap juga ada menu paketan juga lebih hemat gitu dan disini tuh juga bisa pesen makanan gitu pesen box makanan dan ini makanannya udah dateng jadi kayak gini aja sih jadi segini aja ya temen-temen videonya nggak banyak yang aku rekam jadi mohon maaf ya kalau ada salah atau nggak menginspirasi videonya semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari video aku ya sampai ketemu lagi di vlog aku yang berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah yaa